Pemisah ribuan kerama Bali menjadi saksi sejarah peluncuran haluan pembangunan masa depan Bali 100 tahun Bali era baru yang dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster di panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Bali Jumat 28 Juli 2023 malam. Peluncuran sekaligus launching peraturan daerah atau PERDA Provinsi Bali nomor 4 tahun 2023 tentang haluan pembangunan masa depan Bali 100 tahun Bali era baru ini dilakukan bertepatan dengan Rahina Sugiyan Bali, Sukrekliwon Sungsang. Gubernur Koster menegaskan melalui haluan pembangunan Bali masa depan Bali memiliki haluan pembangunan yang sangat visioner, monumental, dan bersejarah berdimensi 100 tahun atau 1 abad yang akan dilaksanakan mulai tahun 2025. Gubernur Koster pun mengaturkan puja dan puji syukur kepada ide sang yang widiwasa atas segenap anugerah kekayaan, keunikan, keunggulan, dan keindahan alam, manusia, serta kebudayaan Bali yang sejak berabad-abad tetap eksis dan survive, menjadi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat Bali sampai saat ini. Oleh sebab itu, Gubernur Koster mengatakan masa depan Bali tidak boleh dilepas bergerak tanpa arah, di mana sejak lama Bali tidak memiliki haluan untuk menyelenggarakan pembangunan secara fundamental, komprehensif, dan berkelanjutan berdimensi jangka panjang, minimum 100 tahun atau 1 abad. Tahun pembangunan Bali masa depan, 100 tahun Bali adalah baru diselenggarakan, berlandaskan, undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2023 yang baru diundangkan tangan 5 Mei tahun 2023 yang lalu. Astung Kader, sekarang kita memiliki undang-undang tersendiri untuk Provinsi Bali, berkat perjuangan semua pihak pemerintah DPD Provinsi Bali dan anggota DPD DAPIL Bali semuanya hadir di sini. Pembangsa Sila telah hidup di tengah-tengah masyarakat Bali, diaktualisasikan dalam berbagai aspek pembangunan Bali dengan memperhatikan sumber daya dan karipan lokal Bali yang mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera, bahagia, adil, dan makmur, niskala sekale. Pada kesempatan yang baik ini, sangat penting titik yang menegaskan bahwa landasan filosofi pembangunan Bali masa depan, 100 tahun Bali era baru, bersumber dari wajangan leluhur Bali berikut ini. Bahwa manusia adalah alam itu sendiri, manusia harus sejalan atau seirama dengan alam. Hidup yang menghidupi, urib yang menguripi, hidup harus menghormati alam, alam ibarat orang tua, oleh karena itu hidup harus mengasihi alam. Luar biasa wajangan ini. Peluncuran haluan pembangunan 100 tahun Bali masa depan turut dihadiri Wagub Chao Kesukawati, Ketua TPPKK Provinsi Bali Nyonya Putri Swastini Koster, Sekda Dewamadi Indra, anggota DPR RI Dapil Bali, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, Porkopimda Provinsi Bali, Bupati Wali Kota dan Wabub, Wawali Kota, Ketua DPRD Kabupaten Kota Sebali, pimpinan instansi vertikal, para tokoh adat, tokoh masyarakat, serta para generasi muda Bali dari kalangan pelajar.